Dari Thailand, selanjutnya kita ke Cambridge, Inggris. Wah, jalannya jauh sekali. Ada apa nih di sana? Jadi di sana ada perusahaan yang mereka membuat panel solar yang lentur dan juga ringan. Kalau begitu nanti fungsi dari panel itu sendiri akan lebih optimal seperti itu. Betul sekali. Sebuah perusahaan Inggris bermaksud melengkapi parkiran mobil dengan teknologi solar. Inovasi ini diharapkan dapat memproduksi energi hijau yang memungkinkan dapat memecahkan masalah energi dunia. Perusahaan ini mengungkapkan kombinasi teknologi solar dengan bahan lentur sehingga dapat digunakan lebih optimal. Panel solar tersebut pertama kali digunakan sebagai kanopi di parkiran Cambridge. Kedepannya penggunaan panel lentur dan ringan ini dapat menutupi jutaan meter persegi bantalan langit-langit di Inggris. Di mana panel tradisional terlalu berat digunakan. Kita punya perusahaan, stasiun, bus, park and ride, etc. Semua perusahaan ini semua mempunyai jumlah parkiran. Mereka semua perlu mempunyai pilihan untuk bisa pergi dengan solusi solar. Bahannya yang ringan juga menyebabkan panel ini dapat diletakkan di permukaan mana saja. Perusahaan juga menambahkan dengan memanfaatkan sekitar 350 juta meter persegi lahan parkir di Inggris, teknologi ini dapat menjadi solusi secara luas masalah ekonomi dan energi di Inggris Raya. Harga sumber listrik tenaga surya akan setara dengan perusahaan. Produksi energi tradisional dalam lima tahun mendatang. Perusahaan ini yakin teknologi ini bisa hasilkan solusi ekonomi bagi pebisnis yang memasangnya. Carroll juga percaya panel solar lentur bisa diintegrasikan dengan sejumlah bangunan dunia. If you think of buildings that are iconic, such as things like the O2 Arena in London, imagine that powering itself because it's been covered in a flexible solar tensile structure. Imagine looking at things like the Sydney Opera House, imagine looking at a sporting stadia, where basically the ground is completely covered with a solar solution that allows you to want to appreciate the artistic merits of the design of the stadia, but it also allows you to create energy for its needs. Pemenang penghargaan teknologi ini telah menarik minat banyak pihak. Solar Cloud akan memiliki 4 juta pond sterling atau setara dengan 80 miliar keuntungan dari penjualan saluran pipa.